Biasa ya ketika kita melihat persidangan saat itu bahwa tragedi yang luar biasa dari penonton meneriaki salah satu JPU Sampai teriakan itu terdengar dalam teringat saya terutama langsung saja kita mulai check it out di depannya itu Suneo nama Suneo itu siapa? kalau nama saya saya nggak tahu tapi trennya itu memang? iya, julukannya Suneo tapi kan lu kan saksi bukan sebagai saksi asli di situ iya betul, gua jadi saksi nofume nofume kan? tapi pertanyaan-pertanyaan dari JPU itu bahwa seolah-olah lu tuh saksi asli kalau menurut gua apa yang dibilang dia kayak dibilang apakah saudara punya keahlian forensik sekolah forensik dan segala macem contohnya kayak kita nemu kucing di tengah jalan gitu kan terus kucing itu gepeng gitu posisinya dan mati gitu kan apa kita harus butuh ilmu forensik untuk menyebut itu mati karena terindah sekendaraan jadi dia harus butuh forensik dulu? nggak butuh bang kita kan punya pikiran bang, kita punya otak gitu loh berarti yang ngomong-ngomong itu nggak punya otak ya? menurut gua gini bang, kalau pertanyaan-pertanyaan sebenernya gini, kalau gua bilang sama JPU itu pertanyaannya nggak ada yang berbau ke materi persidangan kalau menurut gua cuma formalitas untuk bertanya aja kalau menurut gua gitu loh jadi kayak menurut gua nggak ada yang beratnya juga kayak pas JPU bilang apa aksi anda atau tindakan anda setelah tahu pelakunya itu bawa persiwanya pembunuhan? bawa persiwanya pembunuhan dan juga intrah apa yang kamu lakukan? intrah gitu kan jadi kan sebelumnya itu kan gua bilang kami, gua sebagai temennya juga dan semua temen-temen gua juga nggak bakal diem kalau emang tahu pada saat malam itu ada pembunuhan gitu jadi kami sebagai temen-temen juga nggak bakal diem gitu kan iya jadi pas dia bilang terus apa yang kamu lakukan? ketika ketika hasilnya udah inkrat dan juga pembunuhnya itu pelakunya ditangkap gitu kan maksudnya sudah ketangkap semua ya orang udah ketangkap gitu loh udah ketangkap mau lakuin apa gitu loh maksudnya sebenernya gini memang gua ngadar disitu kayak gimana ya dia bilang misal juga kenapa kamu jawab kayak gini maksud anda itu saya akan melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi gitu loh supaya gua disidangkan sama lu lagi gitu iya gitu jadi kayak kocak aja sebenernya gua kayak kayak cuma formalitas dia bertanya tuh kayak nggak ada memang coba deh lebih ke materi gitu gua kayak dikiranya tuh kayak keras dan kayak menurut gua ini pertanyaannya kayaknya bakal susah nih gitu kan sekarang traderinya kan itu di play over dinyatakan play over sedangkan temen-temen warpak juga udah mungkin banyak kumpul juga disana kan sambil minum nah sana aja itu banyak juga kan temen-temen juga di warpak kalau memang keterjadinya pembunuhan itu ada di play over iya ada jangka waktu bawa untuk EQ untuk minimal teriak iya atau telepon iya ini nggak ada pergerakan seperti itu menurut lu apa ini terjadi? emang nggak ada pembunuhan sih awalnya juga memang kecelakaan gitu loh sampai ketiga harianya aja masih ada di Adam Ayem bang lu gua kayak setelah bahkan kayak gua pribadi gini kalo di ektese itu sebenernya gini kalo di ektese sendiri makanya gua salah juga tuh si jaksanya yang tua itu dia bilang gini lu masih menjemput yang motor saya bilang kan nah itu sempet denger itu iya itu temen-temen saya memang banyak bang saya bilang masih banyak bang gitu loh jadi memang udah ada pesan dari mereka gitu loh jadi kayak kalo mereka memang mereka masih menjemput kita geng motor tolong itu pesan kami gitu loh ingatkan minimal iya karena ektese sendiri itu udah menurut lu kayak mengorbankan raga materi bahkan waktu juga gitu loh untuk memperbaiki citra ini gitu loh jadi jangan JPU ini maksudnya gini mereka itu kan berpendidikan gitu ya harusnya apa yang disebutkan itu sudah sudah dia pikirkan lebih dahulu gitu loh apa yang dia apa yang dia katakan gitu jadi kayak menurut gua kayak ini orang berpendidikan gitu sebelum bertanya itu kan sebenernya tau dia pertanyaannya itu apa gitu gua kesel aja sih bang sebetulnya kan gini sebetulnya kalo di hadapan 2016 bahwa itu udah ada demo tuh orang yang meninggalnya kalo itu memang pembunuhan ini salah satu dari klub ekstesi organisasi ekstesi seharusnya seharusnya mungkin kalo dibunuhnya bukan orang geng moto iya kan tapi bukan klub ekstesi juga dan juga bukan beberapa organisasi yang lain juga ini jelas jelas korbannya mungkin bukan dibunuhnya tapi korbannya adalah salah satu organisasi ekstesi seharusnya kan seperti itu iya nah sekarang pada saat itu gua pernah cerita juga nih Frans bahwa ketika ada tragedy itu lu tombolin juga tempatnya itu iya seperti jembatan itu kan iya iya kan iya kan artinya sudah berbuat bahwa kalo memang itu ada pembunuhnya dan lu pancing dengan jaket lu pake kan itu kan sama temen-temen nongkrong lu udah penyerangan lagi dong harusnya harus sih kan harusnya gua tes itu sama temen-temen yang lain gak ada gak ada bang satu pun gak ada sampe kemaren gua kerumah sih saka tatal gua pake atribut sampe kesitu juga mana-mana aja kondusif kok jadi kayak menurut gua kayak udah lah jadi kayak biar Almarhum juga tenang gitu loh menurut gua kayak makanya gua bilang sama Pak Hakim gitu kan kalo memang Pak Hakim yang mulia berkenan saya dan temen-temen itu mewakilkan temen-temen dari Almarhum untuk meminta maaf secara langsung kepada terpidana gitu kan untungnya yang mulia berkenan gitu kan ya menurut gua gini kalo memang kami itu di apa ya dia bilang diselidiki bahkan dipanggil juga ke persidangan mungkin hasilnya itu gak bakal seperti ini disitu kami juga kayak gua jujur disitu agak kagok ngomongnya karena jujur ya gua inget Almarhum mah iya lah karena si JPU nya itu mengingatkan kembali ya iya mengingatkan kembali juga soal Almarhum gitu menanyakan gitu kan apakah memang Almarhum ini punya punya cerita sendiri ya gua jujur punya cerita sendiri lah yang gak habis pikir pertanyaan-pertanyaannya kenapa Almarhum gak minta ganti itu yang yang menurut gua tuh lu kalo lu kalo kalo gua sendiri ya kalo gua sendiri kalo punya suatu barang gitu kan barang itu di pecahkan dan di pecahkan dengan bersama dengan beli jalan ya terus apa gua harus dengan hati enggak lah manusiawi dan pertanyaan-pertanyaannya itu kan tidak punya moral hati itu yang kita lihat dalam persidangan dan kalo menurut lu sebenernya seperti apa sih pertanyaan itu berbobotnya seperti apa sih gua berbobot sama sekali sih menurut gua kayak gua kirain keras taunya apa ya gua bilang kayak gak ada sama kali kayak keras-kerasnya gitu jadi kayak cuma formalitas JPU kalo gak bertanya mungkin kan malu ya mungkin bisa jadi gak sih kalo pertanyaan udah udah mentok gitu gak bisa di pertanyaan lagi dan ini juga atensi buat JPU gitu loh karena mereka itu kemarin kan sempat agak ribut juga waktu pas gua bersidang JPU bilang apa namanya siapa yang mau ribut sini sama saya berdiri loh iya dia berdiri gak punya etika loh kayak gini gua Francisius Marbun gua bilang sekarang karena mungkin keadaan seperti itu karena kejelasan karena keterangan dari gua jadi gua lah orang yang bertanggung jawab sekarang bisa gitu jadi kalo memang Pak Sunil mau tarung di ring mungkin gitu kan ya saya siap gitu untuk menggantikan semua netizen yang berteriak di belakang itu gitu karena gua orang yang bertanggung jawab atas keterangan itu karena pasti lu atosias untuk menantang JPU itu salah satunya yang JPU muda itu yang berteriak berdiri dengan seolah-olah siapa yang mau berantem dimana tempatnya gitu kan kalo gak salah ya ya apa motivasinya setelah gua ulang-ulang lagi videonya itu sebenernya CPU itu itu kan kita di persidangan sama orang berpendidikan sebenernya menurut gua gak patut ya untuk menyebut kamu disitu gitu bisa lebih halus lagi saudara atau saksi ini nyebut kamu gitu gua agak ngeblank juga sih waktu disitu gua gak sadar gitu mungkin kalo misalnya gua sadar disitu mungkin gua udah gua ngeliat lu juga udah 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 gak karu-karuan disitu udah kayak pengen makan aja gitu cuman mungkin karena memang itu tempatnya gak sesuai dengan apa yang ekspetasi lu disitu masih mengadari mungkin yang mulia hakim dan juga kuasa hukum jadi lu diem sambil greget kan iya cuman mungkin disitu kalo dibilang grogi ya grogi di dalam hati yang gini lo gua kan baru pertama kali bang duduk di kursi itu gitu kan dia disaksinya iya gua ngormatin juga pak hakim gitu jadi menurut gua tindakan dia yang menantang ne apa penontonan di belakang itu itu menurut gua contoh orang yang tidak berpendidikan menurut gua gitu itu kan disitu kan sebenernya tempatnya orang yang berpendidikan gitu di depannya gitu bukannya di belakang kalo dia ngelademi sebenernya menurut gua udah araba nih sifat dia gitu ya bukannya lu aja kali ya yang gua liat gitu antroses penongu sampai salah satu penongu terdusir loh di saat itu saking gregetnya dia berdiri mengantangin semua sebenernya dia yang bikin itu bang betul dia yang bikin ulah gitu loh betul kalo gak karena statementnya mungkin yang lu gak bakalan gak bakalan apa berekspresi kayak gitu komatiknya memang dari dia iya gitu kok dia juga yang marah kok kocak kocak lucu kesannya iya ya itu waktu waktu kita ngeliat dia berdiri dengan arogaannya apakah seorang ber JPU dengan pendidikan yang tinggi melakukan seperti itu dengan kayak gak punya etika seolah-olah dia kayak preman ya preman duduk di dalam persidangan iya berarti sebenernya yang jadi JPU lu apa dia yang ngerti etika seharusnya ya gua yang kata dia yang dibilang sama JPU yang tua itu gua yang disebut sebagai anggota game motor gitu kan yang bengis lah dalam artian maksudnya penotasi game motor itu kan bengis dalam macem gitu loh dia yang berperjudikan dia yang berpenginggal aku memalukan itu menurut kamu terus ada lagi lucu di pertanyaan-pertanyaan yang lucu kan sudah dijelaskan pada mungkin lu juga denger pertanyaan dari JPU ke Anwar dan ke Arta bahwa kenalnya di pada saat hari itu iya kan ditanyakan lagi pernah gak nongkrong di alun-alun sumber lu lu di dalam pikiran lu benak lu apa yang lu pengen jawab lu anggap lu Arta dan ini apa yang pengen jawab lucu aja sih bang dari keterangan Ahab awal juga dibilangkan Arta itu baru dua kali ketemu dan Anwar baru malam itu ketemu juga jadi kayak sepatutnya bukan ke mereka yang ditanyakan lu kan ke gua gitu yang seharusnya temen Ahab ya iya gitu loh ini lucu aja sih pertanyaannya makanya gue bilang cuma formalitas kalau menurut gue ya cuma formalitasnya itu mungkin bertanya gitu loh apa pengen coba cari ini tamor mungkin mungkin bisa jadi ya bisa jadi jadi seolah-olah orang akan menyorot dia tuh iya bahwa dia paling berani lah disitu iya iya kan makanya lu sampe keselin nantang dia gue ngeliatin di komentar-komentar juga banyak kok apa namanya eee netizen yang bilang udah bang jangan sama lu bang sama gue aja gini gini banyak banget banyak banget karena dia kan kesannya menantang semua semua itu kan lagi live loh lagi live? di Indonesia? iya seluruh dunia bang wah dunia makanya disitu dia sebenernya mempermalukan GPU sih sebenernya Jaksa tapi dengan feeling-feeling lu nih dengan feeling-feeling lu Jaksa dengan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya dia punya poin-poin gak sih sebetulnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mempertahankan eee memang tugasan JPU gitu maksud gue gak ada yang bermutu kan gak ada gak ada yang bermutu kalau pertanyaan dibilang foto itu kenapa diambil gitu kan karena emang itu yang halaman gue gitu kan mungkin agak gimana ya agak berskill sedikit itu pertanyaan yang mungkin kenapa katanya hanya helm hanya helm aja yang dipoto gue inget banget itu ya karena emang itu helm gue masa gue moto sister heels nya Vina itu kan bukan punya gue apalagi foto sister ya iya karena kami sendiripun berfikir pada saat itu memang dan juga tahu kabar itu memang kecelakaan gak ada yang menduga untuk pembunuhan itu gak ada bang lu dapet informasi bahwa ekip manigal itu di play over itu dari teman itu selaku ketua organisasi kosong prot semua dari ini dari apa namanya status atau memang dia cover status ya status ya itu statusnya hanya status rbg atau ada ada foto nya gak ada ekip nanti dulu itu saya inget gue ya waktu itu tuh cuma bisa bikin walaupun kita update status itu cuma ketikan doang gak ada buat nge-share gambar gak ada jadi 2017 mungkin berkembang nah setelah itu lu dapet kabar itu posisinya dimana tuh? itu di bukan dari orang itu ada lagi yang update anak 04 juga gue tanyain posisinya dimana ada di fly over kami tuh sempet mau ke fly over terus kata dia dapet kabar udah mau stand by udah mau jalan ya ah udah mau jalan katanya mayat udah langsung ke ruang mayat dibawa sama mobil gitu kan yaudah kangen ke ruang mayat terus denger-dengar juga pada saat si Anwar dan temen-temannya ke apa rumah saya Gunung Jati banyak banget disitu tuh temen-temennya si Eki dateng dan juga dia takut siapa yang melakukan ini akan kita bantai dengan hal yang sama gitu dari situ sebenernya dari kesaksian art aja sendiri gini loh bang kalau di mungkin semua organisasi ya semua organisasi yang berangkat dari klub motor ya pasti praduga awal kalau anggotanya itu meninggal kecelakaan tanpa mindsetnya pasti diserang apalagi ada tribut pasti diserang itu mindsetnya anggota bang semua anggota pasti mindsetnya itu pasti diserang semua itu pasti diserang terus ketika melihat temen-temen dateng ke rumah sakit lu ada berubah gak sih ketika mindset lu pada saat itu wah kayaknya meninggal itu diserang orang nih misalnya itu ramah lawan nih pada saat meninggal lihat korban apa yang lu mindset lu disitu ilang sakit itu iya memang melihat lukanya itu memang hancurnya di bagian mulut dan gua ngelihat HP eh HP helmnya itu memang bagian dagunya itu hancur gitu karena memang benar gitu loh kami sempat ya mungkin ya kalau dibilang egoisnya satu organisasi memang dia lebih mendepankan organisasinya sendiri gitu kan itu sempat untuk berpikiran untuk mengisir jalan itu bang TKP gitu TKP itu ya tapi kalau gua pikir-pikir gini tercuma juga loh ngapain kita sisi orang daerah kita sendiri yang iya jalan itu dari kantor sendiri loh teritorialnya 04 sendiri TUAN RUMAH lah ya TUAN RUMAH masa iya musuh nyerang TUAN RUMAH kan gitu masa iya TUAN RUMAH juga nyisir tuan rumah rumahnya sendiri aneh ya gak masuk akal terus setelah itu lu punya mindset yang beda gak ketika atau dengan mindset lu dapat kabar bahwa ini lakalantas atau memang lu punya wah ini kaya gantung Kalau teman-teman di FTC sendiri memang selalu ngeduga kalau misalnya anggotanya keselakan tanpa saksi itu Dan juga kalau ada berbau atribut itu pasti diduga diserang orang Pasti, semua orang pasti berpikir seperti itu awal Cuman kan setelah kejadian itu masih ada mayam aja sampai 3 hari itu masih Lo tapi sebetulnya itu lakal lantas? Masih lakal lantas memang Ya mungkin gini loh bang logikanya Semua anak 04 kumpul semua bang tiga harian ya bang Oh di rumahnya? Rumah Eki kumpul semua bang, masa itu banyak gitu loh Kenapa nggak ada yang mencari, ya mungkin gini loh Kalau memang dibilang organisasi itu keras ya bisa dibilang keras gitu loh kan Munafi kalau kita bilang nggak ada pembalasan dari organisasi sendiri Jadi kalau memang ada tahu pembunuhnya gitu loh Kenapa nggak hari itu juga atau malam itu juga kita sisir bang Kenapa masih ikut tahlilan gitu ya? Di hari ya? Di hari, tiga hari Tiga hari Karena 04 sendiri juga udah ikhlas kalau Almarhum itu meninggal Itu aja intinya ya bang Itu aja intinya gitu Maka banyak media yang ngomong Apa ah si 04 untuk Apa dibilang? Untuk Almarhum Eki sendiri Yang udah Apa dibilang ya? Mati karena pembunuhan Ya orang pelakunya ditangkep terus kita mau ngapain? Mau mukulin dia dalam sel Gitu loh Ya meskipun banyak anggota kita juga yang di dalam gitu kan Ya udah ditipin juga gitu loh Nah ini yang jadi pertanyaan bro ketika orangnya tertangkap nih Kan awalnya lakal lantas tuh Lakal lantas Tiga hari Naik ke pembunuhan berencana tuh Ya Iya kan Lu tahu hasil-hasil ini ya Lu tahu nggak sih hasil persidangan Mereka Di hukum Enggak Sama sekali enggak bang Barakalnya di informasikan sama bapaknya Eki Yang gue tahu Itu entah dari Pokoknya di atas tanggal 30 lah Tanggal 31 Tanggal 1 Tanggal 2 Gue ngeliat fotonya Pelaku itu waktu udah di Polres 851 itu Yang bapak penur? Udah bengep semua bang Ya udah bapak penur semua gitu loh Fotonya? Iya fotonya Foto yang di jajar itu yang di pengadil itu yang lu lihat? Iya Ya udah itu doang Dead shit gitu Terus Gimana keranjutannya gue juga pribadi ya bang Gue nggak tahu gitu loh Itu sih Seunyil-unyil Ucil Ya maksudnya seunyil-unyil gitu Maksudnya orang yang masih kecil Iya masih pada kecil gitu loh Lu yakin nggak sih? Saat itu Kok ini pembunuhnya seperti ini gitu loh? Serapi itu gue pribadi nggak berpikiran sih Maksudnya pada saat itu ya Ya udah gitu Ya udah gitu kan Udah gitu kan Udah itu aja bang Cuma kalo sekarang sekarang dibikirnya Anjir masih pada kecil-kecil Ya bukan game gue tuh lagi basic ya? Iya Basicnya itu Dari bangunan Gitu loh Mungkin banget loh Untuk Untuk Apa Bikin pembunuhan berencana serapi Itu Gitu Sampai saat ini Bisa bingung nggak Lu bingung sendiri kan? Iya Anjir kok kecil-kecil gitu Dan basicnya bukan geng motor gitu Iya Mungkin gue sendiri Ya bingung Makanya itu waktu pas senior-senior gue dateng gitu kan Menurutnya masih benar Ucilah ngota dari Akteci juga gitu kan Sering ngomong sama senior A, B atau C gitu kan Ya baru disitu gue Gue juga nanyain Gue confirmat juga Bener bang? Bener Ya biar gue tau lah Di persidangan kayak gimana gitu Itu aja sih bang Jadi Untuk Ucilah sendiri kan Salah satu Teman lu juga kan Maksudnya Teman-teman Teman Akteci maksudnya bukan teman sahabat bukan tapi satu bendera ya apa sih mesin dulu ketika ucil itu ditangkap dan ada salah satu pembunuhnya dulu ya kita bicara image dulu ya pembudunya bahwa ucil salah satu termasuk organisasi dari XS sendiri gini Bang setelah gue menyaksikan semua persidangan gitu kan ucil ini sebenarnya bisa dikatakan ya kalau dibilang anggota gue tau dia statusnya masih simpatisan atau enggak cuma dia darah anggota gue pribadi Bang gue bisa buka semua baju gue gue enggak punya tato tawon Bang lebah Ektes itu identif dia pribadi gitu loh yang udah di fitnah bukan menjadi anggota Ektesnya dia punya tato lebah Bang punya dia punya gitu tato loh tato gitu memang bener-bener abadi di badan itu nggak bakal bisa hilang nggak bakal bisa hilang gitu gue pribadi dan kayak seorang gue yakin gue Tato ini eksesi tanpa disebut dia Ektesnya pun orang udah tahu kalau ngeliat tato dia lebah gitu jadi kayak ya dia bener Ektesnya gitu tapi setelah gue ngeliat persidangannya gitu kan sampai oke kita ngamung nafik memang benar si ucil ini sering nongkrong sama organisasi lain setelahnya Ektesnya gitu loh yang notabene pada saat itu memang tidak ada peperangan tapi kan agak gimana ya berlainan organisasi itu kan agak cukup apa ya cukup cukup intens gitu loh di organisasi itu gitu loh kayak gue ngeliat sendiri kayak gue pribadi aja kan gue jadi saksi Bang gue ngeliatin kayak kayak Aldo dan Ketung sendiri gitu kan Alpian gue pribadi aja yang Ektesnya bisa berdamai dengan saksi-saksi yang lain yang beda organisasi dari gue gitu loh Bang jadi kayak inilah kami gitu loh demi kebenaran kami berani berdamai gitu loh itu kebenaran ini gitu satu lah ya gue lengkap semuanya ya iya gitu loh jadi yaudah lah kita tunggu keputusannya aja cuman ngeliat lu kan sempet ketemu juga tuh sempet juga pelukan juga sama ucil terakhir itu kan iya iya kan sempet kan dan itu pertama kali gitu itu pertama kali Bang apa yang dalam pikiran lu saat itu dalam pikiran gue disitu cuman mikir gini sih kayak gue bukan cuman apa ya mandang wicilnya gitu yang lainnya juga kayak anjing enggak apa nih omkasa santai aja kayak gue di umur sekarang aja tuh belum pernah berapa ya melakukan hal baik pada orang tua gua gimana mereka yang dalam sel gitu kan 8 tahun gitu kan jadi kayak cuman karena kematian temen gue mereka jadi korbannya gitu itu yang gue pikirin terus gue ngeliat pada saat lu meluk ucil dalam gue ngeliatin bener nih karena gue yakin pada saat persidangan itu pasti tiga orang itu bakal seru dari awal ya kan gua dari awal nih ini bakal rame nih gua bilang tapi ketika gua liat lu sama ucil berpelukan seolah-olah dulu dalam ya ini dari 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 kelihatan gua dari luar nih dalam dalam persidangan kan ada rasa menyesal apa yang yang lu pikiran saat itu seperti-seperti itu kalau dibilang menyesal gua menyesal dibilang menyesal gimana ya gua kan nggak dicari sama polisi ngapain gua nyawarin diri untuk diseledikin sama polisi harusnya tugas polisi siat itu ya penyidik di 2016 gitu padahal semua tahu bahwa itu yang perlu kan semua tahu makanya gua curiga apa ya terus di liga akbar gitu mungkin kalau di liga akbar bisa konfirmasi kalau itu heron gua ya gua nggak tahu juga gitu tapi balik lagi kalau memang penyidiknya atau polisi yang terkait itu memang mendukung ini kepembunuhan ya nggak bakal panggil gua Bang nggak bakal panggil saksi-saksi yang lain Bang kalau memang mereka memang mereka menggiring indikasi suntik pembunuhan gitu itu aja sih tapi Bang rata-rata memang sakses yang dihadirkan nggak seurna-urna ngambil kayak metik daun gitu kan datang dari sendirinya enggak dan kalian juga nggak kenal kan nggak kenal sama sama Harta dan Anwar Anwar pun kenal karena diproses di timsus itu doang oh sempet dipanggil timsus juga? sempet timsus berapa kali? ah lebih dari sepuluh kali lah kayaknya terus pertanyaannya kemah disana? sama aja sepuluh kali juga hal yang sama? itu-itu aja abis itu dikonfrontasi lah sama pihak-pihak akbar sama saksi 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 yang lain dan itu menitnya itu menit yang hilang itu cuma sedikit jadi menit itu nggak masuk akal menitnya? menit yang hilang itu cuma sedikit banget dan menurut gue dan gue pribadi pun disitu sebenernya udah bisa ngedeskripsi memang benar-benar nggak ada peristiwa kemuluhan itu sepuluh di akhir itu oke emang saksi-saksi yang dihadirkan oleh KDM pun itu saksi-saksi yang memang bukan dicari dia muncul dia sendirinya itu lah gunanya informasi mungkin ya dan juga sosial media gitu mungkin kalau bukan karena channelnya KDM dan lain-lain itu saksi-saksi yang muncul sekarang itu nggak bakal speak up nggak tau juga? nggak tau juga gitu dan nggak mau juga mungkin ditunjuk jadi saksi gitu jauh-jauh ya lah iya kayak misalnya kayak Musafir kudus loh iya kalau dia nggak ngeliat channelnya KDM dan Ferry Ferry gitu kan misalnya nggak booming mereka kan nggak bakal tau itulah gunanya menurut gue disini gue baru tau itulah gunanya sosial media kalau sosial media digunakan dengan baik ya kan akhirnya juga akan memotifkan dengan baik ya betul namun ketika saksi-saksi itu bermunculan dan bersaksi di dalam presidangan tapi yang kita liat seolah-olah JPU itu nggak percaya dengan apa yang dibicarakan mereka kan memang bertahan di hasil inkrah udah itu deh itu udah itu doang kita kan bisa lihat juga hasil-hasil dari presidangan dan lu juga kan waktu 2 hari yang lalu nggak dateng ya kan sampe waktunya habis lu sebenernya nggak sabar bang bikin kesaksian itu sebenernya sumpah udah 2 kali ya 2 kali gue kena prank tapi memang ginda loh gue cungin jempol juga mungkin pihak kuas hukum itu bikin timing yang pas di akhir gitu bang kalau memang itu dipaksakan lu lu tetap bersedang mungkin masih bisa ya waktu bisa ada cuman nggak full untuk cuma 1 jam nggak bakal cukup bang 3 orang sih ya 3 orang 2 orang ya aja mau ikut disitu respect gue minta maaf gue terpidana ya menurut gue kalau mungkin kami dihadirkan di tahun itu gue sendiri menurut gue ya gue punya salah yang gimana ya salah yang menurut gue itu bukan salah gue gitu tapi gue ikut-ikutan punya salah ya salah gitu kenapa gue nggak bersaksi pada saksi tapi balik lagi kenapa juga gue nggak dicari pada tahun itu kan gitu dong gitu aja bang betul 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 punya kayak gimana ya beban terus yang gue yang gue tanya itu foto-foto foto lu ada 2 foto kan ya lu 3 foto 3 foto yang pertama foto sama helmnya ada orang yang duduk itu ya itu gue bang lu kan itu membuktikan bahwa itu helm lu kan benar ke pembedakan gue iya kan itu kan arahnya ke situ kan terus yang kedua foto apa tuh itu foto helm sebelum hancur sebelum hancur iya itu di bukti di 2016 juga yang ketiga itu helm hancur nah kenapa helm yang dimunculkan oleh kuasa hukum yang sono ternyata nggak hancur di foto belakangnya aja itulah balik lagi memang kan pegangan memang mendukung untuk pembunuhan bang arahnya itu arahnya untuk pembunuhan jadi apapun yang mendukung untuk kecelakaan nggak bakal dihadirkan kesannya kalau ditambil dari sampingnya THFest belum pembunuhan itu loh padahal sih memang ada moncongnya ya ada moncongnya moncongnya nggak ada di foto di belakang ini loh helmnya nganjur dan gue juga baru tahu info foto helm yang ditampilkan itu warnanya hitam putih jadi Hakim pada saat itu mungkin tidak bisa melihat bagian hitam itu kan memang ada tapi itu kan cuma bisa pelapis bukan bagian kerasnya gitu loh itu sampai tinggi hanya lembes gitu bang kalau fotonya kalau fotonya itu hitam putih ya kan nggak bakal ketahuan bang mana yang hancur iya sih kan gitu full ya iya full itu bagian moncong hancur semua itu kalau di fotonya dengan foto berwarna yang jelas ya beda beda ya beda lu pernah sempat foto pakai handphone kan iya artinya kan itu berwarna jelas dong jelas beda beda jauh lah di situ Hakim mungkin bisa membandingkan lah sama foto hitam putih sama yang sekarang yang berwarna kenapa terhadirnya hitam putih bukan pakai misalkan contoh gue foto di jepreng iya kan nggak mungkin juga kalau kita cetak hitam putih atau foto kopi mencak lah itulah mungkin pada saat itu bersihkanan kenapa gak meminta yang berwarna kan gitu aneh ya memang gini kalau misalnya di foto dari samping bagian pecahnya itu terkesan sebagai helm yang half face bukan full face iya itu padahal moncongnya itu itu berarti kalau moncongnya itu kayak udah kayak trail ya kayak gitu ke sih udah kayak helm bukan helmnya kayak trail gitu trail full face oh itu helm try bukan seperti itu bentuknya saya beli helm itu karena dulu itu sering motor gue kayak road ya dan drag race gitu kan itu helm memang apa ya apa ya digunakan itu memang untuk balapan biasanya khusus khusus untuk balapan kalau turun helm itu berarti balap? iya iya kenapa helm itu diberikan oleh eh dipinjam oleh Leki padahal itu helm memang harus buat balap eee secara gak secara apa ya di bilangnya secara tiba-tiba aja bang jadi kayak pada emang hari minggu itu seminggu sebelumnya itu gue pinjemin itu siang siang Eki mau ke arah Cipto di Cipto itu kan banyak polisi kan hmm jadi Eki pake helm gue Vina pake helmnya Eki gue pinjemin disitu alasannya Eki itu cuma sebentar taunya sampe jam 5 belum pulang-pulang ke wafat di hari apa itu? di hari sabtu di hari sabtu di hari minggu di hari minggu di hari minggu seminggu sebelumnya oh seminggu sebelumnya apa aja? seminggu sebelumnya disitu jadi alasannya Almarv itu cuma sebentar gitu kan ee saya sebut adalah untuk beli obat sebenernya karena situ kearah ke arah Aria Kiban gitu kan disitu gitu kan cuma sebentar taunya lama nah saya disitu kan gereja jam 5 bang masuknya jadi menurut saya daripada saya telat dulu masuk aja gitu ya iya saya tinggal aja ke warpat gitu kan sampai malem saya balik lagi ke warpat eki kata tadi kesini sebentar kata tukang baru ya kan tapi sekarang udah pulang saya BM juga dia checklist 1 gitu kan yaudahlah saya tinggal aja pulang pulang aja ya sampai di satu hari sebelumnya udah mau minta tuh sebenernya satu hari sebelum kejadian sempat komunikasi juga? sempat ketemu di warpat sempat ketemu di warpat gitu tuh sorry apa? malem juga oh malem juga? berarti malem itu? jam 7 keatas malem sebelum kejadian satu hari sebelum kejadian oh satu hari sebelum kejadian gua udah mau minta helm itu keadaannya helm itu ada salah satu bagiannya yang rusak gua bilang ke eki almarhum eki bilang yaudahlah nanti gua ganti kalimatnya kayak gitu gitu kan ya itu yaudahlah gua bilang makanya sampai di kejadian kenapa helm itu terlebih almarhum ya karena gua gua ambil waktu pas satu hari sebelumnya itu aja sih berarti helm itu satu minggu sebelumnya satu hari kalau dipinjam satu minggu kan berarti ketemu itu satu hari sebelumnya satu hari sebelumnya itu sempat ada perubahan dari helm atau tulisan sebagaimana? waktu gua temuin di kamar ramai ya ciri-ciri yang kerusakannya masih ada tapi bertambah dengan semua tulisan-tulisan yang pertama kami ingin menyampaikan atau memberikan bertanya apa yang saudara saksi lakukan pertama tertarik untuk melakukan penerusuran terhadap peristiwa eki dan vina di cerbon ini yang membuat saya tertarik adalah pertama saya lihat tayangan di salah satu stasiun tv swasta dimana ada seorang terpidana yang baru keluar bernama sakatatal kemudian ada pengacara bernama titin waktu itu mendapat serangan yang luar biasa ketidakyakinan terhadap apa yang diucapkan sehingga mereka berdua ini menjadi tertuduh yang luar biasa dari sebuah peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu tepatnya 27 Agustus tahun 2016 sehingga berangkat dari situ saya mencoba untuk menghubungi ibu titin sebagai pengacara saya ingin bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi? kemudian saya diterima di rumahnya setelah diterima di rumahnya saya minta bicara dengan sakatatal dan secara kebetulan di kamarnya ada tiga orang ada empat orang ada sakatatal ada orang tuanya Sudirman orang tua laki-laki dan perempuan dan ada kakaknya sakatatal kemudian mereka bercerita dan bersumpah di depan saya tidak pernah tahu peristiwa pembunuhan itu tidak pernah tahu peristiwa mohon maaf yang asusilah itu kemudian juga dia bercerita bahwa pada peristiwa itu dia tidak ada di lokasi sebagaimana yang dituduhkan baik sakatatal kakaknya maupun ayah dan ibunya Sudirman oke sesudah saudara saksi mendengarkan keterangan itu lantas apa yang saudara saksi lakukan untuk selanjutnya? saya mencoba untuk mengungkap peristiwa itu berdasarkan hati dan pikiran yang saya miliki tanpa panduan dari siapapun dan setelah itu terjadilah penangkapan terhadap Pegi Setiawan ketika terjadi penangkapan pada Pegi Setiawan saya mencoba menemui ibunya dan ibunya menangis memeluk saya bercerita bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu Pegi Setiawan tidak ada di Cirebon tapi ada di Bandung kemudian setelah itu saya mencoba karena waktu itu yang menjadi saksi kunci adalah saudara Aeb saya mencoba menemuinya di Bekasi dan kemudian Aeb meyakinkan pada saya bahwa dia melihat peristiwa pelemparan pengajaran yang terjadi di depan SMP 11 berangkat dari itu saya mencoba mendatangi SMP 11 kemudian di depan SMP 11 saya mencoba melihat di mana gang yang dimaksud dan di mana warung yang dimaksud karena saudara Aeb bercerita bahwa pada malam itu dia membeli rokok di warung kemudian saya mencoba menemui pemilik warung seorang perempuan di depan tim tempat Aeb bekerja dan perempuan itu menyatakan bahwa kami tutup jam 4 sore dan kami tidak menjual rokok kami malam hari kami pulang setelah itu saya berjalan tiba-tiba ada saudara Perry menemui saya dan dia menyatakan tidak benar peristiwa itu kemudian saya mencoba berjalan menemui warung yang ada di situ ternyata warung yang ada di situ satu-satunya yang menjual rokok sampai malam hari adalah warung Madura warung yang menjual rokok dan kemudian saya mencoba mengukur dari warung Madura ke arah gang yang dimaksud ternyata jaraknya hampir 150 meter terjadi peristiwanya malam hari orang pada malam hari jarak 150 meter tanpa pencahayaan yang memadai bisa melihat segeromolan orang melakukan pengejaran pelemparan hapal motornya hapal warnanya hapal jenis motornya dan hapal nama orangnya menurut saya kita belajar logika itu bertentangan dengan logika kita itu penyesatan pikiran kemudian setelah itu saya bertemu lagi dengan beberapa orang penjual sayur yang menyatakan bahwa pada malam itu anak-anak ikut mengangkat sayur bertemu lagi dengan pemilik warung dan mewancarai pemilik warung Madura itu dan bersumpah di depan saya tidak ada peristiwa pelemparan apalagi mengangkut orang dalam keadaan sekarat dari jembatan layang yang menuju belakang steam pada malam hari dia pasti melihatnya dan itu jaraknya relatif jauh kemudian setelah itu juga saya bertanya menelusuri saya bertemu lagi dengan ibunya Eko ketika bertemu dengan ibunya Eko dia bercerita bahwa anaknya pada malam hari itu berkumpul di rumahnya warung ibu Nining saya kemudian bertemu dengan ibu Nining dan ibu Nining menjelaskan pada saya bahwa pada malam itu sekitar jam setengah delapan dia tidur dan pada sekitar jam sembilan dia bangun dan mengusir anak-anak karena dia tidur berisik anak-anak itu disitu minum ciu dan pada malam itu anak-anak pindah ke rumahnya Hadi dan kemudian menginap di rumah anaknya Pak RT Pasren di rumah anaknya Pak RT Pasren banyak saksi tetangganya yang hampir ada tiga orang yang saya wawancara menyatakan bahwa pada malam minggu itu anak-anak nginep disitu dia melihatnya sampai pagi banyak sekali saksi yang saya tanya itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh gitu kan jaksa dalam dakwaan maupun putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan realitasnya karena apa kalau kita melihat alur ada putusan yang menyatakan bahwa anak-anak berkumpul di rumah ibu Nining kemudian didatangi oleh seorang yang bernama Andi dan mengajak melakukan pelemparan karena dia dalam ancaman dan disitu melakukan pelemparan di rumahnya ibu Nining padahal rumahnya ibu Nining ke jalan tugangnya jaraknya jauh banget tidak mungkin ada motor yang lewat ke situ nah dari fakta-fakta itu saya menyimpulkan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi oke jadi sodara saksi sesudah mendalami lebih dalam saksi-saksi yang sodara temui untuk diwawancara dan meyakini bahwa peristiwa yang ditudukan didakwakan menjadi putusan yang sudah inkrah ada kejanggalan begitu sodara saksi menurut saya sangat janggal apalagi setelah beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak melihat pelemparan tidak melihat pengejaran banyak saksi yang menyatakan anak-anak itu ada di nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pastren berkumpul di rumahnya ibu Nining nginep di kemudian berkumpul di rumahnya Hadi kemudian juga sodara Aldi pada malam itu juga dan sodara Sakat Tata malah pada malam itu mengantar motor yang mau goker bengkel kemudian dia tidak ada di lokasi ditambah lagi beberapa waktu yang lalu saya banyak kedatangan orang diantaranya saya bertemu dengan Mas Adi saya bertemu dengan Ismail saya bertemu dengan Purnomo kemudian yang terakhir saya bertemu dengan Nazaruddin kalau gak salah nah mereka menyatakan melihat langsung bahwa yang terjadi peristuanya adalah pada malam minggu dalam keadaan grimis Eki dan Tina mengendarai motor dalam keadaan kencang kemudian motornya jik jag sambil ketawa-ketawa dan seperti dalam keadaan mabuk terpeleset kemudian menabrak bibir trotoar dan kepalanya membentur tiang PJU dan dia menyatakan bahwa itu peristiwa murni kecelakaan tunggal yang disebabkan karena pelaku orang yang mengalami kecerakannya dimungkinkan dalam keadaan mabuk dan masih di bawah umur baik saudara saksi saya ingin bertanya lagi bahwa saudara saksi mendapatkan kejanggalan ada kejanggalan di dalam putusan atau fonis yang menimpa mereka para terpidana melihat bertemu dengan para saksi yang saudara saksi temui lalu kenapa apa lagi yang saudara lakukan untuk memberikan bantuan atau mengungkap peristiwa ini lebih terang peristiwa ini bukan hanya peristiwa hukum tetapi peristiwa sosial dan peristiwa kemanusiaan dan peristiwa kemanusiaan ini maka saya sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat harus memberikan bantuan bagi siapapun yang mengalami problem sosial dan bantuan saya bukan hanya pada kasus ini banyak kasus yang saya bantu nah kemudian karena ini problem sosial saya melihat ada aspek psikologi yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi yaitu ketidakmauan mereka dan ketidakmampuan mereka secara fisik maupun secara ruhania untuk bicara pada 8 tahun yang lalu aspek tekanan psikologi yang menimpa orang-orang miskin yang menimpa orang-orang yang berpendidikan rendah kemudian mereka harus menghadapi sebuah peristiwa hukum yang luar biasa mengakibatkan mereka menyerah dan bungkam selama 8 tahun kemudian saya mencoba untuk mengadvokasi dan meyakinkan pada semua orang bahwa ungkapkan kebenaran itu sampaikan apa adanya agar apa agar peristiwa serupa tidak menimpa saudara kamu dan siapapun di negeri ini inilah yang mendorong saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dan meminta masalah ini tuntas karena apa karena menurut saya masalah ini bukan hanya pertentangan antara terpidana dengan putusan pengadilan tetapi juga pertentangan antara polda yang hari ini menyatakan dua DPO ini tidak ada yang satu sudah dibatalkan di pra-peradilan padahal ketiga orang ini memiliki fungsi dan peran strategi sebagai otak pelaku sebagai orang yang melakukan pemukulan bahkan orang yang pertama melakukan tindakan asusila artinya bahwa putusan yang ada dalam putusan yang ditetapkan oleh mahkamah agung melalui putusan kasasi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi fakta hukum hari ini artinya pertentangannya bukan dipengacara dengan JPU dalam pandangan saya pertentangan hari ini juga dipenyidik dengan JPU baik saudara saksi sesudah saudara saksi mendalami apa yang saudara dapatkan bertemu dengan sumber atau saksi yang saudara temui di beberapa orang saya ingin dapatkan seberapa yakin saudara saksi bahwa peristiwa yang mereka ceritakan para saksi yang saudara saksi temui mengandung kebenaran dari mana saudara itu yakin bahwa mereka lebih benar dapat dipercaya dibanding urayan pada peristiwa yang termuat di dalam putusan pengadilan logika sosialnya sederhana dan logika psikologisnya sederhana apa dasar orang-orang kecil dari Kudus apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016 dasarnya cuma satu mereka punya hati dan bagi saya kebenaran yang tertinggi bukan kedebaran akal kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati akal bisa diakal-akalin tapi hati gak bisa dibohongin baik saudara saksi kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi ada yang mengatakan para saksi itu berbeda saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu berikan sesuatu apa benar itu? saya tidak pernah menjanjikan sesuatu saya hanya memberikan perlindungan kepada mereka mereka adalah orang-orang yang terancam saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka untuk menjaga mereka agar berkata benar dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati bukan hanya berkata dengan logika yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani tanpa ada paksaan dan tujuan apapun dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan tujuh terpidana yang saya yakini tidak salah dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP padahal bapaknya seorang anggota dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum-minuman keras apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin baik saudara saksi itu kami perlu confirm apakah saudara saksi yakin yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wancara sudah temui seperti saudara saksi sudah uraikan tadi dengan niat yang baik walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur mungkin saudara saksi bisa jelaskan yang pertama bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil saya meyakini betul orang kecil orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati kemudian yang kedua persoalan pengambilan momen politik bagi saya gak ada kaitannya sebelum kasus ini saya sudah memiliki electability yang cukup kalau ngomong politik sebelum kasus ini medsor saya sudah memiliki pengikut yang banyak dan kalau bicara politik bicara politik pertanyaan terbalik apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko dari ini saya juga mengambil resiko dan saya juga beresiko tetapi orang harus mengambil resiko untuk satu sebuah kebenaran sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dokter Oto Hasibuan karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional tetapi dibalik itu ini juga harus ditangani oleh orang yang meliki hati dan saya melihat Pak Oto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara tetapi dia sering menengani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan saya sering menangis ketika melihat dia bersidang melakukan pembelaan terhadap kliennya dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Oto walaupun selesai kasus ini Pak Oto hanya mengantarkan karena yang memutuskannya adalah yang mulia Hakim Mahkamah saya pikir apa yang saudara saksi lakukan sungguh sangat mulia dan dapat membuat terang satu peristiwa ini saudara masih ingat berapa saksi yang saudara saksi pernah wawancarai selama ini data-datanya sudah disampaikan saya sudah lupa berapa ya karena terlalu banyak dan saya tidak mau mengingatnya karena yang harus diingat terlalu banyak terima kasih dari saya cukup baik saya lanjutkan saudara saksi tadi mengatakan ada kejanggalan ada gak yang spesifik kejanggalan dari kejadian ini kalau saya bukan spesifik ya semua hal janggal kok jadi gak bisa dikatakan ada yang spesifik dari kejadian semua hal janggal semua janggal semua janggal silahkan dari seluruh prosesnya janggal dari apa yang dituduhkan bukan janggal putusannya juga janggal nah dari kejanggalan kejadian ini kemudian saudara saksi mengadakan atau membuat langkah-langkah seperti tadi yang disebutkan membawa kepada Pak Otor dan lain sebagainya kira-kira saya menganggap saudara saksi adalah tokoh di Jawa Barat ini apa sih yang saudara inginkan dari kejadian ini kok demikian menggebu-gebu demikian bersemangat dan lain sebagainya yang saya inginkan adalah catatan sejarah tidak boleh ada sebuah peristiwa orang dihukum tidak bersalah yang dihukumnya banyak dan seumur hidup pertanyaannya adalah maukah saudara kita diperlakukan seperti itu maukah anak kita diperlakukan seperti itu maukah cucu kita diperlakukan seperti itu tidak jangan sampai ada karma karena peristiwa ini ya selanjutnya saudara saksi saya kira itu jawaban yang yang tentu majelis Hakim Agung yang akan yang akan menilainya tapi saya akan menelisik lagi mengenai soal peninjauan kembali yang kami lakukan untuk membantu tujuh partip terpidana ini selain tujuan tadi kira-kira ada hal lain gak yang yang ingin saudara saksi sampaikan paling tidak kepada masyarakat atau kepada warga sekitar saya orang yang mengikuti hati dalam hidupnya kalau saya boleh bercerita saya orang sepolitisi saya pernah menjadi wakil bupati jadi bupati jadi anggota DPR saya orang yang tidak pernah punya catatan orang yang tidak pernah menulis orang yang tidak pernah bawa laptop apa yang saya sampaikan dimanapun saya tidak pernah mengutip saya hanya menyampaikan pesan hati saya dimanapun baik di rapat DPR baik ketika jadi bupati di rapat paripurna DPRD baik di depan masyarakat lihat tidak pernah saya membawa catatan dan tidak pernah saya nyontek saya hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya dan saya memang dituntun untuk bertemu dengan tujuh terbidana dituntunnya ceritanya panjang saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak saya selama 3 tahun saya hidup sendiri dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya bahwa saya harus bertemu dengan tujuh terbidana ini kalau saya tinggal di rumah seorang yang memiliki kecukupan menimang anak saya yang paling kecil saya hidup bahagia dengan keluarga mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan tujuh orang ini dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan ketujuh orang ini sulit dijelaskan secara logika tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami ya baik terima kasih banyak saya juga jadi tersentuh terakhir saya ingin menanyakan dari semua rangkaian kegiatan dari awal saudara ikuti sampai hari ini saudara saksi meyakini mereka tidak melakukan perbuatan itu saya meyakini mereka tidak berbuat karena peristiwanya bukan pembunuhan tapi kecelakaan artinya saudara saksi meyakini mereka bukan pembunuh mereka bukan pembunuh bukan seribu persen satu juta persen saya yakin hari ini baik terima kasih saudara saksi saudara saksi saya tersentuh ya apa yang dikatakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih